Dipicu beda pendapat terkait kelayakan pimpinan sidang, sidang paripunna Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat berujung ricuh. Mereka saling lempar asbak, mengebrak meja hingga baku pukul. Tidak kali ini saja tindakan anggota Dewan mendapat sorotan. Di bulan Agustus ini, selain adu jotos di ruang sidang, sedikitnya tercatat ada tiga ulah anggota DPRD yang memantik kehebohan di masyarakat. Sidang paripunna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat membahas hasil rapat pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 pada rabu siang berlangsung ricu. Sejumlah anggota Dewan melayangkan hujan interupsi kepada pimpinan sidang. Suasana pun semakin memanas saat sejumlah anggota Dewan melempar asbak, mengebrak meja, dan saling baku hantap. Keributan di ruang sidang meredah setelah sejumlah anggota Satpol PP Kabupaten Solok melerai para anggota Dewan. Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra selaku pimpinan sidang menyebut, kericuhan berawal dari adanya peraturan bupati yang menyebut surat pemberitahuan tahunan atau SPT boleh diteken oleh wakil ketua. Beberapa anggota sidang kemudian menilai Dodi Hendra tidak layak memimpin sidang. Setelah kejadian itu, pihaknya meminta kepada Gubernur Sumatera Barat dan Kemendagri untuk melihat kembali keabsahan perbuk tersebut. Jadi itu kan bermuara kemarin itu ada perbuk yang keluar. Ada perbuk yang keluar, SPT boleh ditekan oleh wakil ketua. Jadi perbuk itu membuat rancu, sehingga terjadilah dualisme pembahasan RPCMD. Tidak hanya kali ini, tindakan anggota Dewan yang terhormat menjadi sorotan publik. Pada Sabtu 7 Agustus lalu, 5 anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara Sumatera Utara justru menggelar pesta narkoba di sebuah tempat hiburan malam di Asahan saat daerah tersebut menerapkan PPKM. Ketika digerebak oleh petugas yang sedang menggelar razia PPKM, 5 anggota DPRD Labura tersebut diketahui tengah dugem bersama sejumlah perempuan. Kelimanya kini telah menyandang status tersangka penyalahgunaan narkoba. Hari ini ada 14 orang yang sudah dikandalkan sebagai tersangka. Itu 5 obnum anggota Dewan Kabupaten Labura ini. Ulah anggota DPRD Kabupaten Bungo Jambi juga bikin geleng-geleng kepala. Dalam video yang menjadi viral di media sosial, tampak sejumlah anggota DPRD berkerumun dan sebagian lainnya menurunkan masker serta berteriak. Mereka menuntut uang surat perintah perjalanan dinas atau SPPD segera dicairkan Pemkap Bungo. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bungo, Saiful Acik Bilal mengakui peristiwa dalam video tersebut benar adanya. Namun ia berdali, video tersebut hanya untuk kalangan internal DPRD Kabupaten Bungo. Video itu sudah 3 bulan di belakang itu. Kok bisa viral sekarang? Saya mantan Ketua BK, mengimbau kepada kawan-kawan, jangan bikin obsesi lagi untuk mengatakan SPPD tidak dibayar, tidak cair. Itu kan sudah ranahnya politik. Dan yang teranya, heboh rencana pengadaan baju dinas untuk anggota DPRD Kota Tanggerang, Banten. Rencana ini menuai cibiran masyarakat setelah muncul kabar tentang pengadaan baju dinas dari desainer ternama seperti Louis Vuitton hingga Thomas Crown. Anggarannya pun tidak tanggung-tanggung, mencapai 675 juta rupiah. Tak hanya itu, untuk ongkos jahit, DPRD Kota Tanggerang menganggarkan 600 juta rupiah. DPRD Kota Tanggerang akhirnya membatalkan rencana ini dengan alasan mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia